Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas solusi gebetan yang gak bales chat, kira-kira kita harus gimana? Sebenernya jawabannya singkat ya, kalau gebetan kamu itu gak bales chattingan kamu, yaudah di skip aja. Tapi bro gue tuh pengen ngebet banget sama dia, please kasih tipsnya gitu. Oke lah kalau kayak gitu ya, tapi ya prinsip gue kalau dia gak tertarik ya gue akan skip. Tapi karena lo minta tips dari gue, gue akan kasih gitu. Tapi lo juga harus tau bahwa prinsip gue, kalau dia gak tertarik gue akan skip. Tapi karena kamu ngeyel, gue akan kasih tipsnya juga. Selalu ada solusi ketika lo nonton channel gue. Karena channel gue ini satu-satunya yang memberikan konten dengan pengalaman dan juga data-data buku. Oke, biasanya kasusnya adalah gebetan itu gak bales chat kamu, itu memang karena mungkin dia gak tertarik sama kamu. Mungkin dia lagi sibuk atau mungkin dia lagi ada masalah. Itu bisa, kemungkinannya sebenarnya banyak. Tapi kalau misalkan gebetan kamu itu gak bales chattingan kamu, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, jangan spam chat. Jangan ngetik PPPP, itu menurut aku adalah hal yang sangat konyol. Jangan lakukan itu. Jangan juga kamu itu nanya, kayak misalkan gini, kamu lagi sibuk ya gitu? Jangan chat seperti itu bro, oke? Apalagi kamu nanya, maaf aku ganggu ya? Atau mungkin kalian ngechat, kok gak dibales sih gitu? Jangan ngechat seperti itu, karena itu semua termasuk dalam spam chat. Kalau kamu ngechat dan gak dibales, jangan spam chat. Nunggu aja chattingan kamu itu dibales. Karena kalau kamu spam chat, cewek itu akan nganggep kamu itu needy, kamu itu cowok yang cupu, kamu adalah cowok yang ngarep gitu. Apalagi kalau kamu ngechat, kamu lagi sibuk ya? Maaf ya aku ganggu kamu. Jangan ngechat seperti itu, oke? Kalau mungkin kamu chat udah 1, 2, 3 hari gak dibales ya, itu tanda bahwa dia gak tertarik bro sama kamu. Tapi karena kamu tetep ngotot dan ngeyel, oke. Kita akan lakukan di hari ketiga. Nah di hari ketiga, mungkin kamu bisa chat lagi gitu. Mungkin hari pertama kamu ngechat gak dibales, oke. Jangan spam chat, nunggu hari ketiga. Hari ketiga kamu chat, dibales atau gak? Kamu tunggu, oke? Jadi ketika kamu ngechat dan gak dibales, jangan chat lagi. Jangan telpon juga, nunggu hari ketiga, oke? Ingat itu, nunggu hari ketiga. Di hari ketiga itu, kamu langsung chat aja. Kita udah lama gak ngobrol ya, gimana kalau kita ketemuan gitu. Kamu langsung chat aja seperti itu. Atau mungkin kamu bisa ngechat gini. Eh kita tuh udah lama banget ya, gak ngobrol gitu. Kira-kira hari ini kamu sibuk gak? Aku bakal dijemput kamu dan ngajak kamu ketemuan gitu. Kalau memang gebetan kamu itu gak bales chattingan kamu. Di hari ketiga, kamu langsung aja to the point. Aku mau ngajak kamu jalan gitu. Intinya kayak gitu, tapi bahasanya seperti yang gue bahasakan tadi di awal. Biar apa? Ya kita tuh bisa ngasih kesempatan terakhir untuk dia gitu. Kalau terakhir kali ini dia gak mau bales, berarti kita akan langsung skip. Oke, jadi ini adalah kesempatan terakhir untuk dia. Kalau dia mau diajak jalan, kita gaskan. Kalau enggak yaudah. Kadang-kadang nih ya, kadang-kadang cewek tuh gak mau chattingan sama kita. Tapi kalau kita jemput dia, ajakin dia jalan, dia kadang-kadang mau gitu. Jadi inilah kesempatan kamu untuk mengubah segalanya. Karena kan ini udah kesempatan terakhir gitu. Kamu tuh di awal udah gak dibales chatnya. Itu udah tanda dia gak tertarik. Karena tanda dia udah gak tertarik, dia gak bales chat. Yaudah sekalian aja, kita to the point. Sekalian aja, kita ini kayak istilahnya melakukan senjata pamungkas. Yaitu ajak dia jalan. Kalau perlu, kamu yang jemput dia gitu. Barangkali dia mau. Toh juga disini kan nothing tulus. Toh juga dia gak tertarik sama kamu kan. Dibuktikan dengan kamu ngechat dia gak bales. Jadi ketika kamu ngajak jalan, ya gak masalah gitu. Ditolak yaudah, emang dia gak tertarik kok. Ya kan, simple. Kalau misalkan dia mau diajak jalan, yaudah kalian jalan. Tapi kalau dia gak mau diajak jalan, dan dia balesnya, sorry aku gak mau gitu. Yaudah, terus kamu chat lagi. Oke, ini terakhir kalinya aku chattingan sama kamu. Makasih ya, goodbye. Terus habis itu, lo pergi, move on. Dan jangan pernah chat cewek itu lagi. Kadang-kadang ketika kamu bilang seperti itu, cewek itu kadang-kadang langsung ngechat kamu loh. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang ceweknya yang juga gak peduli, yaudah gitu. Nah, kalau cewek itu tiba-tiba ngechat kamu, ya itu terserah kamu. Kalau kamu chattingan balik, itu bahaya. Karena cewek disini udah mempermainkan kamu. Ajak lagi dia jalan. Kalau dia mau, gas. Kalau gak, yaudah. Intinya, kamu tuh harus tahu di mana kamu itu berhenti. Karena takutnya adalah, kamu itu cuma dipermainkan sama cewek. Dan cewek itu mau jalan sama kamu, karena dia pengen mempermainkan kamu. Nah, itu yang aku takutkan, bro. Selama ini, yang gue lakukan adalah, ketika cewek gak bales chattingan dari gue, ya gue akan tinggal pergi, ngapain gue ngurusin dia. Masih banyak cewek lain gitu, di luar sana gitu. Cuman karena kalian itu pengen gitu, kayak solusinya gimana, yaudah, solusinya adalah seperti ini. Karena gini, bro. Cewek itu bisa jatuh cinta sama kita, karena pertama, dia tertarik sama kita. Kalau dia udah tertarik, kita itu harus bikin dia nyaman. Nah, kalau kita udah bikin dia nyaman, ada dua kemungkinan. Kita bisa jadi frame zone, atau dia bisa punya chemistry sama kita. Nah, kalau dia punya chemistry sama kita, baru kita bisa jadian gitu. Nah, bedanya, chemistry sama frame zone, di mana, bro? Nah, caranya membedakan itu adalah, dengan cara ajak dia jalan. Kalau dia udah jalan sama kamu, 3-5 kali, dan dia sudah berani investasi emosi, nah, berarti kalian udah punya chemistry. Kalau kamu chattingan sama dia, deket, kemudian chattingannya mesra, tapi gak pernah jalan, gak pernah investasi emosi, ya, kalian cuma frame zone doang, nanti jatuhnya bisa frame zone. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kamu itu harus jalan 3-5 kali. Ketika kamu jalan, kamu bisa tanya latar belakangnya dia, passionnya dia apa, kemudian, dari mana asalnya dia. Nah, kalian bisa tukar pikiran di situ. Nah, kalau 3-5 kali jalan itu, kalian ngerasa kalian cocok, kalian ngerasa, wah, kok dia satu frekuensi? Nah, kalian bisa ke jenjang selanjutnya, ya, mungkin kalian bisa jadian, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan 3-5 kali jalan ini, kalian ngerasa, kok cewek ini beda ya? Kok cewek ini gak nyambung ya? Nah, berarti mungkin, kalian jalan 2 kali, kamu ngerasa, cewek ini kok gak nyambung gitu. Terus kemudian mungkin, agamanya beda, atau latar belakangnya beda, kayaknya gak sesuai dengan tipe ku. Ya udah, kamu cut di situ. Kita ini apa ya, gak jadi jadian, atau gak jadi pacaran, kamu harus tetap, apa ya istilahnya, respect sama dia, kamu harus tetap menjalin hubungan sama dia. Barangkali, kamu bisa dapet relasi dari si dia itu, gitu. Nah, setelah itu mungkin, kamu gak usah jarang chattingan aja sama dia, nanti lama-kelamaan dia pasti akan tau, oh, ini cowok kayaknya gak tertarik sama gue, gitu. Simpelnya gitu, bro. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat, dan semangat, bro. Terima kasih.